Intro Ditemui usia melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Libanon, Mr. Yaakub Sharaf. Di kantor Departemen Pertahanan Libanon baru-baru ini, Fadlizon mengatakan pasukan perdamaian Indonesia di Libanon berperan penting dalam menjaga perdamaian di kawasan Timur Tengah. Fadlizon menilai pasukan Indonesia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya masyarakat Libanon. Oleh karena itu pasukan Indonesia menjadi pionir dalam menjaga perdamaian di Libanon yang menggunakan pendekatan kebudayaan. Perdamaian Gauda di Unifil, keberadaan pasukan kita yang kini berjumlah 1.296 menurut Menteri Pertahanan Libanon sangat berguna, bermanfaat bagi stabilitas terutama terkait dengan penjagaan perdamaian di kawasan perbatasan. Dan mereka juga mengapresiasi karena pasukan Indonesia adalah yang paling mengerti dan memahami masyarakat Libanon. Fadlizon juga mengungkapkan pentingnya kerjasama Indonesia dengan Libanon di bidang pertahanan dan keamanan. Seperti kerjasama dalam rangka penanggulangan terorisme, juga kerjasama dalam bidang ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan infrastruktur. Kalau sekarang ini kita berperan di bidang pertahanan terutama keberadaan pasukan Unifil, pasukan PNI di Unifil, mungkin ke depan bisa dalam bidang usaha, dalam bidang ekonomi, investasi, dan sebagainya. Karena dia mengatakan banyak sekali peluang bagi Indonesia, dan Indonesia sangat diterima oleh masyarakat di Libanon. Dari Beirut, Libanon, Helmy Adam, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!